Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube belajar bareng Kali ini kita akan belajar bareng mengenai soal CPNS Khususnya pada TWK yaitu tes wawasan kebangsaan Nah tes wawasan kebangsaan ini merupakan SKD ya Atau seleksi kompetensi dasarnya di CPNS Nah kali ini kita lebih membahas mengenai soal dan pembahasan hukum dan peradilan Oh iya, kemarin temanku yang lolos CPNS share mengenai Bagaimana sih cara mengerjakan soal CPNS Nah ternyata dia itu tipe kal yang datang, kerjakan, dan lupakan Kalau kamu bagaimana? Coba komen di bawah ya Oke, kita langsung saja ke nomor 1 Sebutan tingkatan peradilan dari tingkatan pertama sampai tingkatan tertinggi adalah A. Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tertinggi B. Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung C. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung D. Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Pengadilan Sangat Tinggi Atau E. Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Sangat Tinggi Jawabannya adalah C Berdasarkan tingkatannya, peradilan ini dibagi menjadi berikut 1. Pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer 2. Pengadilan tingkat kedua atau banding yaitu pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan tinggi militer 3. Pengadilan tinggi kasasi yaitu makamah agung Jadi jawabannya adalah C Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan makamah agung 2. Pengadilan yang dibentuk oleh UU, daerahnya meliputi satu provinsi yaitu peranan peradilan A. Pengadilan tingkat kedua B. Pengadilan negeri C. Pengadilan tingkat pertama D. Makamah agung Atau E. Komisi Judisial Jawabannya adalah A. Pengadilan tingkat kedua Pengadilan tingkat kedua atau banding yaitu pengadilan tinggi wilayah kerja yang meliputi wilayah provinsi itu 3. Yang bertanggung jawab dalam masalah-masalah administrasi dan pelayanan bagi makamah di struktur organisasi dalam lembaga peradilan yaitu A. Jaksa penuntut B. Jaksa C. Makamah D. Kepaniteraan atau E. Pelaksanaan keputusan Jawabannya adalah D. Kedudukan paniteraan Merupakan unsur pembantu pimpinan panitera yang dibentuk oleh wakil panitera dan panitera muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan Pertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti, dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan Membuat salinan putusan menerima dan mengirimkan berkas perkara melaksanakan eksekusi perkara perdata yang diperintahkan oleh ketua pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan Nomor 4. Pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama termasuk dalam peradilan A. Umum, B. Negara, C. Syariah, D. Militer, atau E. Khusus Jawabannya adalah E. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dipentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah makam agung Yang diatur dalam undang-undang, hingga saat ini terdapat 8 pengadilan khusus yakni 6 pengadilan dalam lingkungan peradilan umum 1 pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 1 pengadilan dalam lingkungan peradilan agama Nomor 5. Sebagai puncak peradilan, makam agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir Hal tersebut merupakan kekuasaan dalam bidang A. Pelaksanaan hukum, B. Pengamanan, C. Peradilan, D. Pengawasan, atau E. Pemberi nasihat Jawabannya adalah C. Fungsi peradilan sendiri yaitu sebagai pengadilan negara tertinggi Nah, di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, MA berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir yaitu semua sengketa tentang kewenangan mengadili C. Rat kaitannya dengan fungsi pengadilan ialah hak uji materil, yaitu memenang menguji atau menilai secara materil peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal Apakah suatu peraturan dirinjau dari isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi Hal ini ada dalam pasal 31 UU MA no. 14 tahun 1985 Nomor 6 Pernyataan tidak salah atau pembatalan oleh makamah agung terhadap putusan hakim di bawahnya dinamakan A. Kasasi, B. Amnesi, C. Abolisi, D. Remisi, atau E. Rehabilitasi Jawabannya adalah A. Kasasi adalah pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang lain Yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum Kecuali keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan Hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 UU No. 1 tahun 1950 Yang berhubungan dengan pasal 244 UU No. 8 tahun 1981 dan UU No. 14 tahun 1985 yang berhubungan dengan UU No. 5 tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang makamah agung Nah, kasasi lebih tepat diartikan naik banding ketimbang banding Jika Anda tidak puas dengan vonis dari pengadilan negeri, Anda bisa mengajukan kasasi ke pengadilan tinggi Bila masih tidak puas dengan pengadilan tinggi, dapat mengajukan ke makamah agung sebagai geba dan terakhir Lanjut ke nomor 7 Ciri pendekatan law and order dalam peradilan pidana adalah kecuali A. Kepribadian ganda yaitu penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban masyarakat dan penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum B. Tidik berat pada law enforcement di mana hukum diutamakan dengan dukungan instansi kepolisian C. Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi tugas kepolisian D. Menimbulkan ekses diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian Atau E. Tidik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana Jawabannya adalah E Semuanya ini A, B, C, D termasuk ciri pendekatan law and order dalam peradilan pidana Nah, yang jawaban E ini termasuk ciri dari pendekatan sistem Yaitu titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana Nomor 8 Berikut ini yang termasuk asas para peradilan yang artinya pemeriksaan tentang sah atau tidaknya keputusan A. Ganti rugi B. Rehabilitasi C. Penangkapan D. Penistaan atau E. Penahanan Ya, jawabannya adalah D Praperadilan adalah wawonan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan Pasal 1 butir 10 yang berhubungan dengan pasal 77 KUHP Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti Nah, disini jawaban A, B, C, dan E itu termasuk kecuali jawaban D yaitu penistaan Nomor 9 Sidang pertama praperadilan dipimpin oleh A. Hakim Tunggal B. Hakim Majelis C. Hakim Anggota D. Hakim Pengganti Atau E. Ketua MA Ya, jawabannya adalah A Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjukkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitra Dalam ini yaitu ada pada pasal 78 ayat 2 KUHAP Nomor 10 MK atau Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjalankan fungsi deperadilan sebagai A. Sengketa antara lembaga negara dengan pemerintah B. Pembunuhan dan pembentukan partai politik peserta pemilu C. Judicial Review Sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol, dan pembubaran partai peserta pemilu D. Judicial Review Sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu Atau Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan kepala legislatif Ya, jawabannya adalah C Lembaga negara yang memegang kekuasaan yudikatif selain Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi atau disingat MK Nah, keberadaan MK dipandang sangat penting dalam menjalankan fungsi diperadilan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan judicial review Sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol, dan hasil pemilu Baik, sekian dari Belajar Bareng Subscribe channel youtube Belajar Bareng dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk update terbaru dari video kami Thank you for watching, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.